Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semuanya pada kali ini saya akan menyampaikan Dasar-dasar dari pengenalan komputer untuk semua sahabat terutama peserta-peserta diklat saya Yang sedang mengikuti kegiatan diklat di tempat saya Ada hal-hal yang paling penting dulu yang harus kita ketahui bahwa komputer itu Teknologi komputer itu terbagi kepada tiga unsur yang saling terkait dan tak bisa dipisahkan Satu saja tidak ada maka tidak akan berfungsi teknologi komputer itu Yang pertama adalah yang disebut dengan headwear Headwear itu merupakan perangkat keras Perangkat yang bisa dilihat dirabah dengan mata Dan akan rusak apabila terjadi kesalahan penggunaan Nanti akan saya jelaskan satu persatu Yang kedua adalah software Software itu adalah perangkat lunak Yang biasanya adalah berupa aplikasi-aplikasi program-program Yang dipakai dan dipasang serta diinstal pada perangkat keras pada sebuah komputer Misalnya mikrosub Antivirus Window sebagai sumber energi utama dari software itu Windownya Window berapa Ada window sipon Window 8 Window 10 Nah itu software namanya Musik-musik juga alat pemutar musik semuanya termasuk ke dalam software Apa saja yang hanya bisa digunakan tapi tidak bisa dirabah tidak ada bendanya Tapi berupa program yang dibuat oleh programmer itu adalah software namanya software Yang ketiga yang paling penting adalah operator Nah brainware Brainware ini adalah keahlian Keahlian dari seorang pengelola komputer dan aplikasi yang ada di komputer itu Nah semakin skill semakin kemampuannya tinggi Maka fungsi dari aplikasi dan komputer itu akan semakin bagus Apabila operatornya ini tidak berpengalaman dan tidak bisa Maka akan merusak Justru akan merusak semua aplikasi dan akan merusak window Akan juga akan merusak headwear Yang pertama kalau kesalahan si operator Maka window atau aplikasi apapun yang ada di komputer itu akan cepat rusak Dan itu akan berefek juga pada headwarenya pada PCnya pada laptopnya Apabila kita salah dalam prosedur penggunaan maka patah sekali Jadi apabila operatornya tidak berpengalaman maka bisa merusak Bukan hanya bermanfaat tapi akan merusak alat yang sedang kita gunakan Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dasar-dasar Yang paling penting dan harus kalian ingat dalam memegang, mengoperasikan komputer Karena yang di club ini adalah brainware-nya orang yang mengelola komputer Kalau software-nya maupun alat-alatnya itu sudah tersedia Kita tinggal menjalankan dan bagaimana kita bisa menggunakannya secara efektif Baik itu yang hal, tiga hal itu yang harus kalian kuasai Yang harus kalian pasang di luar kepala Bahwa teknologi komputer itu ada tiga hal Yang saling dukung dan tak bisa terpisahkan Antara komputernya, aplikasinya dan orangnya Komputer tidak akan berfungsi apabila tidak ada yang bisa menggunakannya Bahkan akan rusak Demikian pula, biarpun komputernya bagus Orangnya juga lihat Tapi kalau aplikasinya tidak sesuai dan tidak mendukung Apa yang diinginkan oleh operator maka juga tidak akan berfungsi Kalau orangnya pengelolanya bagus juga, skill-nya mantap Aplikasinya banyak, bagus juga Tapi komputernya tidak mendukung, speak-nya tidak sesuai Headwarenya tidak pas, maka juga tidak akan bisa berfungsi Oke, nah itu yang pertama yang perlu kalian bahas Baik saya akan bahas itu secara detail Yang pertama dulu yang ingin saya sampaikan Sebagai seorang operator komputer harus bisa menggunakan komputer dengan baik Yang paling utama adalah bagaimana menghidupkan komputer dan mematikan komputer Baik semuanya, perhatikan ya Untuk menghidupkan komputer seperti biasa memang ya Kita tinggal tekan power Tapi kita harus cek dulu semua Yang pertama dicek dulu kalau kita menggunakan PC atau laptop Cek dulu apakah baterainya terisi penuh ataukah tercolok ke listrik atau tidak Kalau itu PC, cek dulu di monitor Monitornya harus nyala dulu Kita cek untuk mengetahui bahwa normal arus itu ada pada komputer yang akan kita gunakan Cek di lampu indikator monitor Nah setelah dicek, nyala ada arus listrik Berarti kita tinggal tekan power di CPU Atau tekan power di laptop Nah ini gampang ya, tidak ada masalah untuk menghidupkan ini Karena kalau tidak ada listrik, dia tidak menyala Kalau tidak tercolok listrik, laptop Kehabisan baterai akan mati Itu akan merusak juga Nah jadi harus dicek juga listrik dan baterainya Kalau itu menggunakan laptop Nah setelah itu, hal terpenting lainnya Kita harus bisa mengelola komputer itu Ketika dia tekan power dan dia sedang boating Jangan sampai ada tekan tombol apapun yang kamu tidak tahu fungsinya Apalagi sampai tekan lagi powernya Maka window itu akan terhapus Ketika komputer itu boating, kalian tekan power Atau kalian tekan sembarang ini Ini ya, di keyboard ini Misalnya kalian tekan del ketika dia mau hidup Ini ada tombol del, mana tombol delnya Nah, delete disini misalnya Maka itu akan merubah bios boatingnya Dan itu akan berbahaya bila kalian tidak mengerti Jadi ketika kalian menghidupkan komputer Ketika komputer itu ditekan power Tunggu komputer itu benar-benar siap Baru boleh di otak atik Oke, paham satu ya Yang kedua Kalau komputer itu sudah hidup Maka untuk mengamankan komputer itu Kita harus bisa mereset komputer itu Kita harus bisa merepres Nah, disini Oke, dimana nih mengembalikannya Saya kembalikan dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya